Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan mulai membuat welcome page seperti ini. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu membuat custom elevated button, seperti yang ini ya, yang login dan juga yang sign up, untuk mempersingkat pekerjaan kita ke depannya. Kita langsung mulai aja ya. Pertama-tama, silakan kalian ambil terlebih dahulu aset dan juga file dart yang sudah saya sediakan di GitHub. Yang kita perlukan saat ini adalah folder aset. Ini isinya gambar-gambar yang akan kita pakai dalam aplikasi kita. Lalu berikutnya yang ini, lib, presentation. Nah, dua file ini ya, aset.dart dan juga color palette.dart. Sekarang kita copy ya. Nah, ini sudah saya copy ya. Ada folder aset, saya taruh di paling luar seperti ini. Lalu saya buat satu buah folder di dalam lib ya, presentation. Saya kopikan file asets.dart-nya dan juga color palette.dart-nya. Sekarang kita ke popspec.yaml. Kita ke bawah, di sini ya. Kita tambahkan aset, titik 2, aset, seperti ini ya. Save. Nah, sekarang kita ke asets.dart. Di sini terdapat satu buah kelas aset. Dan isinya itu adalah konstanta-konstanta yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan URL gambar kita dengan mudah. Lalu ada color palette. Di color palette ini terdapat beberapa konstanta warna yang akan kita gunakan di dalam aplikasi kita. Nah, sekarang kita langsung buat custom elevated button-nya ya. Di dalam presentation ini, kita buat satu buah folder namanya widgets. Kita akan letakkan widget-widget buatan kita dalam folder ini ya. Custom elevated button.dart. Kita ganti dengan material.dart. Save. Di sini kita buat field-field-nya dulu yang akan kita perlukan ya. Terima kasih telah menonton! Untuk color-nya kita berikan nilai default ol10 magenta. Nah, si ol10 magenta ini sudah kita definisikan di sini ya, di color palette.dart. Jadi kita tinggal pakai aja. Width-nya juga sama. Kita berikan nilai default. Phone weight-nya. W600. Untuk text color-nya, white. Sekarang kita ke bawah. Kita buat size box ya. Width-nya itu width. Height-nya height. Child-nya elevated button. Onpress-nya onpress. Onpress. Colour-nya text color. Font size-nya font size. Font weight-nya font weight. Save. Oh iya, ini text style-nya ini. Google fonts. Monserrat. Save. Style. Button style. Background color-nya kita pakai color. Shape-nya rounded rectangle border. Border radius-nya kita pasang 10. Save. Sudah selesai ya. Berikutnya kita buat welcome page-nya. Di presentation ini kita buat folder. Pages. WelcomePage. Dot dart. Untuk welcome page ini kita tidak pakai app bar ya. Jadi ini saya hapus. Tampilannya nanti seperti ini. Body-nya itu container. Kita save dulu ya. Kita ke main.dart. Di sini home-nya kita ganti. Jadi welcome page. Kita jalankan dulu ya. Untuk sekarang tampilannya masih putih ya. Kita kembali lagi ke welcome page. Kita tambahkan. Width-nya itu double.infinity. Height-nya juga sama. Decoration. Box decoration. Kita pakai image ya. Decoration image. Image. Asset image. Namenya itu assets. Titik. BGPIC. Jangan lupa feed-nya itu. Box feed. Titik cover. Save. Kita lihat ya. Nah, sudah jadi ya. Seperti ini. Background-nya. Sekarang kita ke child. Save area. Save area. Kita berikan jarak. Horizontalnya itu 20. Vertikalnya 40. Nah, karena tampilan yang ingin kita kerjakan seperti ini. Di sini kan kita bisa lihat ada dua buah bagian ya. Bagian atas dan bagian bawah. Oleh karena itu, kita buat dulu kolum. Main axis alignment-nya itu space between. Karena atas dan bawah ya. Children-nya. Ini ada bagian atas. Lalu ada bagian bawah. Nah, untuk bagian atasnya sendiri juga terdapat beberapa teks yang menyusun ke bawah. Berarti ini juga kolum ya. Pertama-tama kita buat dulu image.asset. Kita pasang logonya. Width-nya kita pasang 100. Kita berikan jarak ya. Size box. Height-nya 20. Text. Give it away. And kita enter. Satu. Make someone day. Text line-nya center. Tile. Google fonts. Montserrat. Colour-nya white. Size-nya 30. Weight-nya about. Save. Kita lihat dulu ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita tambahkan lagi. Kita berikan jarak lagi. 10. 10. Join 6 million people. Hearing. With their local community. Text line-nya juga center. Tile-nya Montserrat. Colour-nya white. Font size-nya 20. Font weight-nya bold. Save. Kita lihat. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita buat bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya. Bentuknya seperti ini. Ada custom elevated button yang kita buat. Lalu ada text di bawahnya. Don't have an account. Terus ada elevated button lagi ya. Custom elevated button. Ini column. Terus di bawahnya ini row. Berarti di sini tinggal kita tambahkan column. Custom elevated button. Import dulu. Text-nya login. Height-nya 45. Font size-nya itu 18. Weight-nya bold. Font price-nya kita kosongin dulu ya. Lalu di bawahnya berikan jarak. Height-nya 10. Lalu ada row. Karena ke samping ya. Main axis alignment-nya center. Yang pertama text. Don't have an account. Style-nya itu Google fonts titik Monserrat. Colour-nya white. Font size-nya 16. Weight-nya 600. Terus kita berikan lagi jarak ya. Weight-nya itu 10. Oh, ini saya salah taruh ya. Di sini. Berikutnya itu ada custom elevated button lagi. Text-nya sign up. On price-nya kita kosongkan. Weight-nya 120. Colour-nya white. Text-colour-nya OL10 magenta. Kita save. Kita lihat ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini kita akan buat gambarnya supaya lebih gelap ya. Karena ini kan terlalu terang. Jadi nggak terlalu kelihatan ya. Don't have an account-nya. Kita ke atas lagi. Nah, di sini ya. Di box decoration. Decoration image. Kita tambahkan color filter. Color filter. Blend mode-nya itu multiply. Save. Kita lihat lagi. Nah, udah lebih gelap ya. Tulisannya juga udah lebih kelihatan. Oke, jadi sekian video kali ini. Berikutnya kita akan coba buat untuk login page-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax